Halo Football Lovers, balik lagi nih di PSG Indonesia. Kali ini kami akan memberikan informasi terbaru spesial untuk Anda. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Nah, kali ini kami akan membahas tentang PSG yakin lolos 16 besar Liga Champions 2021-2022. Ini dia skenario-nya. PSG sejatinya memang tengah berada di puncak klasmen sementara Liga Perancis 2021-2022. Mereka dengan 34 poin di Liga Perancis 2021-2022. Dari 13 laga yang telah dilewati, PSG sukses menang 11 kali, sekali seri dan hanya sekali kalah. PSG bisa memastikan lolos 16 besar Liga Champions di match day kelima. Berada di posisi dua klasmen grup A, PSG akan melawan Manchester City di match day 5. Laga ini menjadi penentu kedua tim ke babak 16 besar. Setidaknya ada tiga skenario yang mungkin bagi PSG untuk lolos ke babak 16 besar UCL. Yang pertama, PSG lolos ke babak 16 besar UCL jika mengalahkan Manchester City. Kemudian yang kedua, PSG lolos ke babak 16 besar meski bermain di bank melewan City. Asalkan klub Breguet tidak mengalahkan Leipzig. Kemudian yang ketiga, yaitu PSG lolos 16 besar jika kalah melawan Manchester City. Asalkan di pertandingan lain klub Breguet juga kalah. Sementara itu bagi Manchester City, pertandingan di match day kelima akan membuat mereka lolos jika tak kalah dari PSG. City juga akan lolos jika klub Breguet gagal mengalahkan Leipzig. Manchester City akan keluar sebagai juara grup A Liga Champions 2021-2022 jika menang melawan PSG. Adapun klub Breguet tidak akan bisa finish di dua besar jika mereka kalah, atau jika mereka seri dan PSG tidak kalah dari City. Mereka dipastikan berada di peringkat ketiga dan lolos ke Liga Eropa UEFA jika seri dan PSG terhindar dari kekalahan. Leipzig tidak bisa finish di dua besar tetapi akan tetap bersaing untuk lolos ke Liga Eropa UEFA jika mereka mengalahkan klub Breguet. Meski memiliki keyakinan bisa lolos 16 besar Liga Champions, namun penggawa PSG, Kailan Bape mengakui bahwa timnya tak bermain terlalu garang saat ini. Alhasil kritikan pun kerap mengalir untuk PSG yang padahal diperkuat banyak pemain bintang. Mbape menganggap kondisi permainan PSG kurang baik saat ini. Meski sedang memucaki kelasmen bahkan pemain asal Perancis itu juga menyebut banyak kritik yang datang tentang permainan Les Parisian saat ini. Meski mendapat kritik Mbape mengakui tak peduli, pasalnya dia menyebut menghargai pendapat orang dan tetap berjuang, meningkatkan kualitas tim yang berisikan sederet pemain hebat. Saya menghormati pendapat orang karena setiap orang berhak berpendapat. Orang-orang berpikir kami bermain buruk, saya pribadi tidak berpikir kami bermain bagus saat ini, tetapi kami menang. Namun, saya akan mengatakan bahwa itu tidak cukup dengan tim yang kami miliki. Tetapi kami mencoba untuk meningkatkan setiap hari, kata Mbape dikutip dari Marka. Di sisi lain, Mbape cukup senang apa yang sudah diberikan dan diperjuangkan oleh rekan-rekannya di pas Desprinches. Menurutnya mereka sudah menunjukkan seberapa bahayanya PSG meski belum maksimal. Saya pikir kami memiliki periode kualitas yang baik, di mana kami telah menunjukkan betapa bagusnya kami. Pungkas Mbape Oke, sekian dulu berita dari kami. Tetap terus dukung channel kami. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih.